Oke, kembali lagi ke channel saya, Hindara Comic, yang sedang mencoba komik beneran. Oke, kali ini saya lagi gambar lagi, sama seperti kemarin konsepnya, jadi saya bikin komik strip seperti biasa. Lalu saya record proses pembuatannya, dan saya bakal upload di channel Youtube saya, di Hindara Comic juga, cari aja di Youtube. Nah, saya akan meng-upload proses pembuatannya, sambil saya curhat gitu. Ya curhat aja sih, nggak penting-penting juga. Jadi, kali ini saya akan membuat sebuah komik, yang betulnya berdasarkan pengalaman nyata saya sih. Jadi, saya akan bercerita tentang buyer yang berbahaya. Nah, kenapa nih berbahaya? Padahal buyer kan datang ke kita membawa uang, dan membeli barang kita, dan kita dapat uang dari pembeliannya gitu kan. Tapi, kenapa ada buyer yang berbahaya? Nah, ini saya lagi bikin komiknya, dan saya akan nanti kasih judul Buyer Super Parno gitu ya. Nah, jika kalian lihat video ini, berarti komiknya udah saya upload di page Hindara Comic saya di Facebook ya. Nah, jadi tuh ceritanya itu, saya kan sering jual beli online ya, masalah action figure gitu kan. Nah, saya tuh memiliki satu kategori yang, yang apa ya, yang cukup berbahaya. Maksudnya, saya mengkategorikan buyer, dari gerak-geriknya itu ada yang berbahaya. Nah, salah satunya yang ada di komik yang udah kamu baca barusan. Bayarnya itu, apa ya, buyer Super Parno. Jadi tuh, bayarnya itu sangat tidak trust, dia sangat tidak percaya dengan barang yang saya jual, barang yang kita jual, dengan saladnya juga. Jadi sih, buyer ini sangat apa ya, misalnya kayak mau beli tapi takut-takut gitu kan. Takut-takut ketipu, takut nyesel, takut kemahalan, banyak deh, itu apa penyebabnya gitu kan. Nah, itu macem-macem. Jadi, pokoknya, buyer-nya datang dan penuh dengan ketidakpercayaan. Jadi tuh, apa ya, barang udah saya upload, keterangannya udah jelas, fotonya udah yang jelas, dan paling bagus, dan paling detail. Nah, lalu si buyer-nya chat secara private ke saya gitu kan. Nah, tanya-tanya-tanya, saya jawab segala macem, oke, 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 oke. Nah, akhirnya hampir mendekati maudil ini, dia mengeluarkan pertanyaan yang, apa ya, ya awalnya sih wajar sih, cuma lama-lama kok sedikit strik gitu kan. Jadi, dia tanyanya seperti ini. Barangnya, itu ya, 100% mulus kayak baru ya, apa, gak ada lecet, gak ada minus, perfect gitu kan. Nah, ini kalau orang udah tanya seperti itu, saya mulai khawatir. Soalnya, saya takut dia akan kecewa dengan barang yang saya beli. Eh, yang saya jual, kan, yang saya jual gitu kan. Nah, kenapa? Karena dari pertanyaannya ini, si buyer-nya sangat mendambakan sebuah barang yang sangat sempurna dengan harga second yang murah ya. Jadi, kan, saya jual second gitu kan. Nah, dari pertanyaan seperti itu, saya menangkap bahwa si buyer ini pengen mendapatkan barang dengan harga terbaik. Jadi, ya, gak salah juga sih, saya juga seneng kan, dapet barang bagus banget, harganya murah gitu kan. Nah, dia juga seperti itu. Tapi, masalahnya dia arahnya itu sampai ke parno, sampai dia gak percaya sama saya gitu kan. Padahal udah saya upload fotonya, keterangan udah saya tulis gitu kan. Nah, tapi dia mengharapkan kesebuah kesempurnaan barang yang mulus, tanpa lecet. Nah, istilahnya beli kayak baru gitu kan. Padahal kan gak mungkin, ini aja barang second, bekas gitu. Tapi, kondisinya masih bagus gitu kan. Nah, tapi dia pengennya yang sangat-sangat bener-bener mulus oke gitu. Gak ada cacat. Ya, memang sih, gak ada cacat. Cuma kan, kalau barang bekas itu pasti gak mungkin kayak baru. Orang yang barang baru aja kadang ada cacatnya kok. Serius? Kalau kalian beli barang baru itu, action figure misalnya gitu kan. Atau yang lain juga pasti ada cacatnya gitu. Kalau kalian lihat gitu kan. Soalnya kan namanya juga mungkin human error ya. Kisinya ngeceknya juga ada yang miss gitu kan. Mungkin waktu itu oke, sampai ke sana gak oke. Atau ada yang kesalahan dari dalamnya gitu. Soalnya pernah ada kejadian itu. Orang beli action figure itu sampai Akhirnya di upload di media sosial. Dia tuh komplain karena action figure-nya yang berwujud manusia ya. Itu tuh kakinya itu kanan semua, men. Nah, dia komplain. Waduh, ini kok kanan semua gitu kan. Dia tulis di media sosial. Eh, kalian yang misalkan yang pre-order action figure ini juga. Yang kalau kakinya kiri semua, tolong ya hubungin saya. Nanti saya tuker kaki action figure saya yang kanan semua gitu. Biar ngibang itu kan kanan kiri gitu. Nah, untuk yang barang baru aja itu ada cacat seperti itu. Dan gak menutup kemungkinan cacatnya itu ya cat. Atau ada yang potongan runner yang gak rapi. Atau ada part yang hilang itu juga ada seperti itu. Nah, si buyer ini pengennya yang perfect. Saya mulai khawatir gitu kan. Nah, saya mulai khawatir. Lalu dia bilang lagi. Lalu si buyer-nya bilang sama saya. Kalau saya nemu cacat, saya minta refund 100% uang saya kembali. Bisa ya gitu kan. Nah, ini belum apa-apa. Dia juga belum udah mikirin uangnya kembali. Nah, jadi dia udah mikirin hal negatif dari kegagalan transaksi saat dengan barang yang saya jual. Nah, itu bagaimana saya bisa melakukan transaksi kepada orang yang sudah bersiap-siap untuk membatalkan transaksi. Nah, itu kan saya makin khawatir kan. Nah, ini dia udah mentaknya barangnya bagus. Dan dia udah siap-siap untuk membatalkan transaksi dengan kondisi refund gitu kan. Refund kan berarti dia bayar barang saya kirim. Dia gak suka. Lalu dia minta uangnya kembali 100% sebaliknya mengirimkan barangnya ke saya. Kan susah gak seperti itu. Mendingan saya gak usah gitu kan. Nah, gak sampai di situ aja itu sudah dengan keadaan seperti itu dia kadang masih minta negu. Terus masih gak percaya juga meminta foto KTP gitu kan. Aduh, ini ngapain nih kok. Saya malah kayak apa ya diintrograsi gitu. Saya jadi takut gitu kan. Nah, udah difotoin jelas. Yang foto paling bagus saya foto di tempat terang, pakai DSLR. Masih minta foto dari depan, dari kiri, kanan, bawah, atas, belakang. Lalu minta videonya juga gitu. Kok rasanya kok buyer ini kok gak percaya sekali ya. Saya jadi khawatir. Kalau misalkan deal jadi, barang saya kirim dia. Terus dia menerima barang saya. Terus dia lihat barang saya. Oh, kok ada garis tipis. Ada cat yang meluber dikit. Padahal itu dari pabriknya. Tapi dia gak suka. Akhirnya dia komplain ke saya. Saya gak suka nih barang ini. Saya balikin deh. Saya minta uang saya kembali. Nah, kan saya jadi sia-sia waktu. Saya jadi sia-sia waktu packing. Waktu pergi ke ekspedisi pengiriman. Jadi sia-sia waktu saya tanya-jawab seperti ini kan. Jadi ngapain gitu kan. Jadi kalau saya ketemu dengan barang seperti ini. Biasanya sih saya tolak sih. Tapi saya tolaknya gak secara langsung. Tapi saya bilang. Gini kan. Daripada kan gak percaya dengan barang yang saya jual. Mending agak beli yang baru aja. Yang udah pasti-pasti aja. Ini kan barangnya second ya. Kalau second kan berarti gak mungkin mulut seperti baru. Kalau mulut seperti baru. Kalau perfect. Itu namanya. Kalau saya bilang sih takabur ya. Walaupun ada sih barang-barang yang kadang seperti itu. Tapi itu kan. Rasionya itu sangat kecil sekali. Kita bisa menemukan barang seperti itu. Dan untuk menghadapi kesempurnaan yang dia pikirkan itu. Saya gak berani. Nah, akhirnya saya tolak aja. Barang apa. Tolak aja dari bayar-bayar seperti itu. Nah, ada sih bayar yang akhirnya lari, pergi, gak balik gitu kan. Tapi ada yang akhirnya. Yaudah deh. Saya percaya sama agen. Agen gak nipu kok. Ini pasti barangnya oke gitu kan. Yaudah. Tapi itu ya. Udah saya ceritain kondisinya seperti ini. Ini kamu harus terima. Jangan berpikir takabur. Ekspektasi terlalu tinggi ya. Oke, oke. Akhirnya deal ya. Juga ada seperti itu. Ya, jadi macem-macem lah bentuknya bayar gitu kan. Ini salah satu bayar yang beneran saya sangat hindari banget. Jadi, waktu dia bener-bener udah dari awal itu dia udah gak ngerasa percaya dengan barang saya. Dan dia bahkan gak siap-siap ingin pergi gitu. Langsung saya tolak lah. Tolaknya dengan cara yang barusan saya ceritain ya. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu bayar seperti ini. Kalau saya sih pribadi. Saya sih kabur ya. Saya tolak gitu. Mending saya suruh cari barang yang baru aja di seller lain gitu kan. Itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman masih ingin melanjutkan. Ya, semoga berhasil sih. Saya tidak mendoakan yang jelek-jelek. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Jadi, sekian aja videonya. Ini saya curhat dikit. Tentang pengalaman saya sendiri. Jadi, apa? Tan saksi jual-beli saya di waktu-waktu dulu sampai sekarang. Dan saya tuang dalam sebuah komik. Dan saya upload di YouTube saya juga. Jadi, sekian aja videonya. Terima kasih ya udah nonton video saya. Sebagai bentuk dukungan kamu. Tolong deh channel ini di-subscribe aja. Biar saya makin semangat bikin video dan komik-komik di Indara Komik yang selanjutnya. Like aja jika suka. Dislike aja jika nggak suka. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Bisa dikoreksi di komen aja. Kita tanya jawab. Atau mungkin sharing pengalaman dengan bertemu dengan Bayer. Jadi, kita bisa saling pukar pikiran dan jadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian aja. Terima kasih. Daaah. Mari kita lanjutkan penggambarnya. Premier. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton